Suku Bulungan di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara punya kesenian tari budaya yang masih dipertahankan. Namanya Jukit Demaring yang terinspirasi dari gerakan ikan demaring atau ikan sungai kaya yang meliuk-liuk. Tarian ini biasa dibawakan untuk menyambut tamu kehormatan, pernikahan, dan upacara adat tertentu. Jumlah penarinya harus ganjil, seperti 5 atau 7 orang berkaitan dengan kepercayaan suku Bulungan dalam menyesuaikan dengan 5 rukun Islam dan 7 dari jumlah hari dalam sepekan. Tarian Jukit Demaring memiliki gerakan anggun, mempresentasikan kecantikan dari seorang wanita yang beretika. Salah satu gerakan khasnya adalah kuda-kuda yang bertujuan menjaga keseimbangan tubuh saat menari, karena dahulu para penari-menari di atas biduk bebandung atau perahu Kesultanan Bulungan untuk menyambut tamu. Dan tak kalah uniknya, tubuh penari diberi pupur atau bedak sebagai simbol percikan air sungai yang terkena ke tubuh akibat ombak. Rambutnya panjang mempresentasikan kecantikan perempuan dengan hiasan khas suku tidung seperti atol, gelang randu, tangkong, dan takob udeng. Tidak boleh daripada penabat kesultanan. Harus orang dari masyarakat. Dan penari itu tidak boleh demuk. Jadi dahulu itu penari ini sama dipilih oleh sultan. Jadi penari ini makannya diatur, ditakar, dan mereka itu untuk mengaturkan badai. Di tiang ini, ini ada tiang, diikat pinggang di tiang baru meleduk ke belakang, supaya lentur badan. Begitu tarian, dengan rambut panjangnya. Seluruh gerakan dan pakaian tari Jukit Demaring ini masih dipertahankan tanpa ada modifikasi, sebab tarian ini dianggap sakral oleh keturunan Kesultanan Bulungan dan masuk dalam warisan budaya tidak benda. Dari Bulungan, Kalimantan Utara, Cica Andriani, Kantor Berita Antara, mewartakan.